Tanggapan bijak Haldi Sabri yaitu suami Iris Bela terkait penjualan akun Youtube dengan Instagram Amar Zoni. Saat tanggapi hal tersebut, Haldi Sabri yang merupakan suami kedua Iris Bela dengan komentar-komentar yang prihatin. Seperti yang kita ketahui artis Iris Bela memutuskan menikah lagi setelah cerai dari Amar Zoni. Ya, Iris Bela resmi menjadi istri Haldi Sabri pada 19 Oktober 2024. Selain kabar terbaru, disebutkan bila akun Instagram Amar Zoni kini sudah laku terjual. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Amar Zoni memang sempat mengumumkan ingin menjual akun Instagram miliknya. Akun tersebut dipatok seharga Rp 2 miliar. Dari pantauan Grid ID, Rabu, 30 Oktober 2024, akun Instagram Amar Zoni itu diketahui telah mengubah foto profilnya dengan logo AK alias Amar Keadilan. Kini akun dengan 8,4 juta followers itu berisi unggahan soal Mardani Hamaming, mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang kini dipenjara karena kasus korupsi. Manager Amar Zoni, Chris Topper, pun telah membenarkan bahwa akun milik sang aktor sudah laku terjual. Opennya Rp 2 miliar, cuman kita juga menyesuaikan dengan penawaran yang serius. Di kata Chris seperti dikutip dari Tribun Seleb. Selain akun Instagram, Amar Zoni juga diketahui masih memiliki akun media sosial lainnya, seperti kanal YouTube. Kanal YouTube tersebut bernama ISH TV, karena dahulu memang dikelola oleh Amar dan Iris Bela. Lalu apakah Amar Zoni juga akan menjual akun YouTube tersebut? Chris pun mengatakan bahwa Amar Zoni akan mempertahankan akun YouTube miliknya. Ia menyebut Amar Zoni akan bisa dengan mudah membuat akun Instagram baru sebab ia masih memiliki kanal YouTube yang subscribernya mencapai lebih dari 4 juta. Ia menyebut Amar Zoni akan bisa dengan mudah membuat akun Instagram baru sebab ia masih memiliki kanal YouTube yang subscribernya mencapai lebih dari 4 juta. Dia akan membuat konten dan sebagainya, sekaligus menginformasikan Instagram barunya. Otomatis, pengikut setianya akan langsung follow. Menurut saya ini bukan hal yang besarlah. Ia jelas Chris. Christopher juga menjelaskan mengenai siapa sebenarnya pemilik dari kanal YouTube ISH TV. Kalau yang saya tahu ISH TV milik Amar, ISH TikTok milik Ibel, Iris, dan Instagram masing-masing milik masing-masing. ISH itu terbagi menjadi 4. Amar Zoni, Iris Bela, Instagram masing-masing, YouTube ISH TV, dan ISH TV di TikTok. YouTube ISH TV milik Amar, yang di TikTok milik Ibel, dan Instagram milik masing-masing, e-ungkapnya. Amar artis Iris Bela jadi sorotan beberapa waktu terakhir usai menikah lagi pas cacerai dari aktor Amar Zoni. Iris Bela menikah lagi dengan Haldi Sabri, seorang pengusaha kaya asal Aceh. Terlepas dari itu, menarik mengulik profil dan biodata Iris Bela lebih jauh. Termasuk soal namanya yang sulit dieja bagi kita kebanyakan orang Indonesia, keturunan mana dia hingga siapa orang tuanya. Iris Bela adalah Iris Bela adalah artis pemeran dan model Indonesia keturunan Belgia. Lahir di Cirebon, Jawa Barat, 23 April 1996, usia Iris Bela saat ini adalah 28 tahun. Nama asli Iris Bela adalah Iris J.T. Dirk Debeule. Iya. Selamat care. selamat menikmati